Kenapa stone cutter gak bisa buat motong kayu? Jadi gini, selain namanya emang stone cutter nih yang artinya pemotong batu, sebenernya pisau untuk motong kayu, batu maupun besi itu bentuk pisaunya beda-beda. Pisau untuk motong kayu itu biasanya geriginya lebih gede-gede dan tajem kayak gini. Sedangkan pisau untuk motong besi itu geriginya tajem juga, tapi lebih kecil-kecil dan berdekatan kayak gini. Nah, lalu untuk pisau batu, bentuknya seperti ini. Geriginya lebih berbentuk super gede kayak gini. Ya, sebenernya kenyataannya bisa-bisa aja sih pisau batu untuk motong kayu dan hasilnya tetap bagus. Cuman jatuhnya gak efisien. Bayangin deh kita motong kayu pakai pisau dapur yang gak ada giginya kayak gini. Emang bisa kepotong, tapi tenaga yang kita keluarin bakal lebih banyak kan, baru bisa kepotong. Itulah yang ngebikin gak efisien. Jadi lebih baik gunakan pisau sesuai sama fungsinya masing-masing. Gitu ya guys, like kalau kamu baru tau, subscribe!